Bentar, seperti ada orang di depan itu Wah, lihat Mio Di depan Truk ini Ada orang Halo teman-teman, balik lagi Di channel Tukang G Gaming Ya teman-teman Wah Mio, ayo Mio Malam-malam begini kita main drone lagi Mio Jangan kak Yuta, jangan malam-malam Mio takut kalau main drone malam-malam Terus kak Yuta Nanti kita lihat penampakan lagi Udah gak apa-apa Mio Justru inilah yang paling seru Mio Ayo-ayo Mio Kak Yuta ini suka sekali Udah gak apa-apa Mio Lihat, itu drone kita sudah ada di sana Oke, ayo kita main Mio Kak Yuta udah gak sabar Mio Kak Yuta ini suka sekali Main drone malam-malam Mio kan takut Udah gak apa-apa, bentar doang kok Mio Ika-u 왜�adar doang kak Yuta Kaka Yuta ini suka kali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba lihat bengkel yuk Mio Bengkel pak Bapak siapa namanya tuh Pokoknya bapak bengkel deh Masih buka gak ya Kita coba lihat dulu Ada mobil truk Mio Sepertinya Mio Iya kak Yuta ada mobil truk Wah sepertinya mobil truk itu Mengalami kerusakan deh kak Yuta Iya nih Mio Dia sedang di bengkel sekarang Coba kita lihat Oh bentar seperti ada orang di depan itu Wah lihat Mio Di depan truk ini ada orang Itu kan kakak bengkel Iya kak Yuta wah Astaga apa yang terjadi nih Mio Oh my god Hah kenapa banyak sekali merah-merahnya disitu Apakah truk ini menabrak kakak bengkel itu ya Hah lihat disini dia tidak ada Sepertinya ini memang dia deh Mio Oh my god Wah truk ini kotor sekali Ini sepertinya truk oleng deh kak Yuta Apa Mio truk oleng? Iya tapi tidak ada supirnya Sepertinya ini adalah truk oleng hantu Wah truk oleng hantu ya Oh mengerikan sekali Mio Wah banyak botol-botol di dalam baknya Apa dia memang sudah menabrak ini Mio Wah kak Yuta kalau seperti itu kita harus selamatkan kak Yuta Iya Mio kita harus selamatkan ini Mio Kasian Mio Dia sudah ketabrak ini Mio Iya kak Yuta Wah ya ampun Ayo ayo Kak Yuta akan hantar luludron ini ke rumah Kita akan pergi ke tempat truk oleng ini Mio Wah seram sekali Mio Iya kak Yuta seram sekali Wah ayo Mio Kita kesana Mio Kasian paman itu Mio Kita harus selamatkan dia Mio Iya kak Yuta Dia sepertinya memang ditabrak sama truk aneh itu kak Yuta Iya Mio Sepertinya begitu Mio Oh ini tidak bisa dibiarkan Ayo kita kesana Mio Iya kak Yuta Ayo kak Yuta Kita harus jemput paman itu Oh my god kenapa malam-malam begini ada truk oleng yang aneh ya Dan menabrak orang Iya nih kak Yuta aneh banget Oke kita harus membantunya Mio Aku curiga sepertinya itu adalah truk oleng hantu deh Mio Lihat nih Mio Oh my god Iya kak Yuta Wah truk ini misterius Iya Mio misterius banget Wah aku harus selamatkan paman ini dulu Wah kasihan banget dia Wah aku kan menggendongnya Oh paman paman tidak apa-apa paman Oh aku kan menggendong paman dan membawa paman ke rumah sakit paman Wah kasihan sekali Kak Yuta cepat kak Yuta Iya sabar Mio aku harus cek dulu Mio Wah benar-benar tidak ada orang di dalam truk ini Mio Tidak ada orang betul Disini pun juga tidak ada Hanyalah kaleng-kaleng yang mengerikan Ya ampun Yaudah deh Aku akan angkat paman ini langsung nih Ayo Mio kita bawa Mio Iya kak Yuta Oke Ayo Mio Dia pingsan Mio Dia tidak bangun Wah kasihan sekali kak Yuta Iya nih Baiklah aku akan menggendongnya saja dan membawanya ke rumah sakit langsung Mio Iya iya kak Yuta Ayo kak Yuta kita bawa Iya 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 Hah ini kak Yuta akan membawanya langsung nih Cepat 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 Kasian-kasian ini Ya ampun Oh itu ada mobil ambulan Gak usah deh langsung aja ke hospitalnya langsung Akhirnya paman bengkel itu udah berhasil kita taruh di rumah sakit Mio Dia terselamatkan Iya kak Yuta syukurlah dia terselamatkan akhirnya Iya nih Mio Syukurlah Hah Iya Mio Truk olengnya tiba-tiba menghilang Wah iya kak Yuta tiba-tiba menghilang Tadi perasaan disini deh Kenapa sudah tidak ada lagi Wah kemana perginya truk oleng itu Mio Iya kak Yuta Truk oleng hantu itu menghilang Iya Mio sepertinya itu memang benar Truk oleng hantu Ya ampun astaga Oh yaudah deh Kita kabur aja dulu Mio Kita kabur kita kembali ke rumah Mio Iya kak Yuta Ayo kita jemput Karina Kita suruh pulang Ternyata memang benaran Truk oleng hantu yang menabrak orang Ya ampun Kenapa begini sih Wah seram sekali Karina Karina Ayo pulang Aduh seram Kami melihat truk oleng hantu tadi Iya apa sih Yuta Karina lagi makan stick ini Udah pulang aja duluan Kalian tidur Kalian kebanyakan begadang dan main ini Aduh Karina gak percaya sih Ya ampun yaudah deh Kita pulang aja deh Mio Karina gak percaya Mio Iya kak Yuta Karina gak percaya Kita pulang aja dulu nih Wah seram sekali Kenapa bisa ada truk oleng hantu Iya Mio juga takut nih Iya nih ayo kita tidur aja deh Udah malam ini Oke teman teman Terima kasih ya teman teman Udah menonton video ini teman teman Ingat like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi Bye-bye 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 Terima kasih.